Suling emas naga siluman, jilip 14 sementara itu, pasukan Ceng yang dikurung di lembah bukit juga tak mampu menyerbu keluar, maka keadaan untuk sementara dapat dikatakan tenang, sungguh pun sewaktu-waktu diharapkan akan meledak pertempuran besar lagi, baik dari pasukan yang terkurung itu kalau menyerbu keluar kepungan maupun kalau datang bala bantuan dari kerajaan Ceng. Sementara itu, Panglima Wanita itu telah mendatangkan bala bantuan pula dari Nepal untuk sewaktu-waktu mengadakan pukulan terakhir, menyerbu sampai ke ibu kota Tibet. Karena keadaan menjadi tenang kembali, kota lagat mulai ramai, para pedagang mulai berani berdagang, para pemburu mulai lagi bekerja dan para petani mulai lagi berladang. Juga ternyata sekarang oleh Cisian betapa sebenarnya soalan tidak membohong, bahwa ibu gadis itu amat keras terhadap pasukan-pasukannya dan setiap kali terdapat gangguan pasukan yang menyeleweng ataupun melakukan kejahatan, terutama perkosaan, tentu akan dihukum berat. Namun, tentu saja kadang-kadang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Maklum dalam keadaan perang di mana hawa nafsu meraja lelah menguasai hati semua manusia. Ketika dia ditanya oleh Soalan, Cisian juga hanya mengatakan bahwa namanya Cisian bahwa dia pun tidak pernah melihat ayah bundanya dan bahwa dia tadinya ikut dengan kakeknya dan kakeknya itu tewas ketika mereka mengadakan perantauan di daerah Himalaya. Diceritakannya bahwa dia bertemu dengan Yeti dan kemudian dia berguru kepada seorang pertapa aneh yang berjuluk Cisian Cho Ong. Mendengar disebutnya nama ini, Soalan berseru girang, ahaha, sudah kuduga bahwa engkau tentu murid pertapa aneh itu. Tentu ibu pun sudah menduganya, maka dia mau mengampunimu. Eh, haha, kau mengenal guruku? Siapa tidak pernah mendengar nama Cisian Cho Ong? Dia itu orang Nepal, akan tetapi kata ibu, sejak muda dia pergi merantau dan bertapa di daerah Himalaya. Ilmu kepandainya hebat sekali, kata ibu, dan agaknya, ibu mengingat dialah. Maka ibu bersikap lunak terhadapmu, Cisian. Kalau tidak demikian, kiranya engkau tentu telah dibunuhnya. Ibu keras sekali terhadap musuh. Ceritakan kepadaku tentang orang aneh itu, adikku, kabarnya dia itu, eh, haha, kawin dengan ular? Cisian tertawa. Mana ada manusia kawin dengan ular, Encilian? Suhu itu manusia biasa, hanya dia suka bertapa dan mempelajari ilmu, dan, kesukaannya yang lain adalah mengadu ilmu, ilmu apa saja. Memang dia ahli menjinakkan ular, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa dia kawin dengan ular. Soal ilmu perularan ini di Nepal tidak asing lagi, adik Cian. Akan tetapi aku sendiri selalu takut, ngeri dan jijik terhadap ular. Bukankah binatang itu jahat dan berbahaya sekali? Tidak lebih jahat dan berbahaya daripada manusia, Encilian. Mengapa kau berkata demikian? Ular tidak pernah pura-pura. Sebagai sahabat dia setia dan sebagai musuh dia jujur dan tidak curang seperti manusia. Mereka lalu bicara tentang ilmu silat dan dengan sejujurnya karena dia pun mulai merasa suka kepada soalan, Cian memberi petunjuk dalam hal ilmu silat kepada teman barunya ini sehingga hubungan mereka semakin akrab. Setelah tinggal selama beberapa hari di lagat, Cian mendengar berita yang amat menggelisahkan semua orang, terutama sekali golongan atas, para pimpinan pasukan Nepal, yaitu bahwa ada seorang tokoh besar, seorang jenderal yang berilmu tinggi dari kerajaan Cheng hendak datang melakukan penyelidikan kelagak dengan tugas untuk menolong dan membebaskan pasukan Cheng yang terkepung di lembah itu. Bahkan Soalan membuka rahasia siasat ibunya yang menjadi panglima bahwa pengepungan pasukan itu memang sengaja dilakukan untuk memancing datangnya tokoh-tokoh kerajaan Cheng untuk kemudian ditangkap dan dijadikan Sandra untuk memaksa kerajaan Cheng menarik mudur semua pasukannya dan tidak melakukan campur tangan terhadap gerakan Nepal untuk menyerbu dan menguasai Tibet. Cixian mulai dipercaya oleh Soalan, bahkan panglima wanita yang bernama Putri Nandini, Ibu Soalan itu juga tidak begitu memperhatikan Cixian yang dianggapnya hanya seorang darah kengho yang baru turun dari perguruannya, apalagi ketika dia mendengar dari putrinya bahwa Cixian adalah murid si Tian Cho Aung seperti yang memang telah diduganya semula ketika dia melihat darah itu pandai menguasai lar-ular. Begitu sukanya Soalan kepada sahabat barunya ini, dan begitu percayanya sehingga tidak jarang Cixian diajak oleh Putri Panglima itu melakukan perondaan di sekitar lagat untuk meneliti keadaan dalam tugasnya membantu pekerjaan ibunya. Pada suatu senja, kedua orang darah remaja itu melakukan perondaan dan seperti biasa kalau melakukan perondaan seperti itu, mereka menggunakan ilmu kepandaian mereka, berloncatan ke atas genteng-genteng rumah untuk melihat kalau-kalau ada penjahat beraksi, atau untuk mendengar-dengarkan kalau-kalau mereka akan dapat menangkap rahasia apakah General Cheng atau tokoh pandai pihak musuh sudah ada yang menyelundup ke dalam kota lagat. Selagi dia menggunakan ginkang dengan cepat berkelebat di atas genteng-genteng rumah, tiba-tiba Cixian berhenti karena pelingannya menangkap perintihan atau keluhan wanita yang sedang ketakutan, diantaranya tangis seorang bayi. Melihat Cixian berhenti lalu mendekati sahabatnya yang berdiri di atas genteng dan kemudian dia mengikuti Cixian yang meloncat ke atas genteng rumah di sebelah kiri, lalu keduanya berjongkok di atas sebuah kamar rumah dari mana terdengar keluhan dan tangis bayi itu. Kalau engkau tetap keras kepala dan menolak, bayimu ini akan kukirim ke neraka lebih dulu terdengar suara bentakan tertahan, agaknya orang yang membentak itu pun tidak ingin membuat gaduh. Jangan, oh haha, jangan bunuh anakku, terdengar suara seorang wanita sambil terisak ketakutan. Cixian cepat membuka genteng dan mereka berdua mengintai ke dalam. Apalah yang mereka lihat di sebelah dalam kamar itu membuat keduanya terbelalak dengan muka berubah merah dan pandang mata penuh kemarahan. Seorang laki-laki tinggi besar bermuka bengis, pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang perwira rendahan dari pasukan Nepal, sedang mencengkeram baju seorang anak kecil berusia kurang dari setahun, mengangkat anak itu dengan tangan kirinya ke atas sedangkan tangan kanannya yang memegang sebatang golok besar itu diancamkan ke leher anak itu yang seolah-olah hendak di sembelihnya. Anak itu meronta-ronta lemah dan menangis. Seorang wanita muda, paling banyak 22 tahun usianya, berwajah cukup manis dan bertubuh montok karena masih menyusui, berlutut dengan air mata bercucuran dan dua tangan menyembah-nyembah minta diampuni. Engkau masih menolak kehendakku mentak laki-laki itu bengis. Aku mau, ah, aku mau, lepaskan anakku, wanita itu menangis sambil dengan tangan gemetar mulai menanggalkan bajunya. Melihat ini, perwira rendahan itu tertawa, melemparkan anak itu ke atas pembaringan, menancapkan goloknya di atas meja dan dengan buas dia menubruk wanita itu lalu memeluk dan menciuminya penuh nafsu. Wanita itu, demi keselamatan anaknya, hanya merintih dan menangis, tidak berani menolak atau melawan lagi. Tentu saja Cixian dan Soeklan marah bukan main. Akan tetapi sebelum dua orang darah ini mampu melakukan sesuatu, tiba-tiba jendela kamar itu jebol dan dari luar melayang sesosok tubuh yang gerakannya ringan sekali. Tau-tau di situ telah berdiri seorang pria berpakaian prajurit nepal, akan tetapi wajah orang ini tidak dapat nampak jelas dari atas genteng. Perwira yang sedang menciumi wanita itu dan tangannya mulai merobeki pakaian korbannya terkejut dan kelihatan marah. Namun, sebelum dia mampu mengeluarkan suara, tangan kiri prajurit itu bergerak dan terdengar suara benda pecah ketika tangan itu menampar dan mengenai kepala perwira itu. Tubuh perwira itu terpelanting dan tewas seketika. Wanita itu terbelalak ketakutan, lalu menghampiri anaknya yang masih menangis, mendekap anaknya sambil menangis sesenggukan. Prajurit yang tubuhnya tidak seberapa besar itu mengeluarkan sekantum uang dan menaruh kantum itu ke atas meja. Terdengar suaranya lembut, suara dalam bahasa daerah yang tidak kaku. Jangan takut, aku akan menyingkirkan mayat. Sebaiknya engkau bawa pindah anakmu dari lagat, dan uang ini dapat kau pergunakan untuk biaya. Setelah berkata demikian, prajurit itu memondong tubuh yang sudah tewas itu, lalu meloncat dengan gerakan yang amat tangkas keluar kamar melalui jendela. Akan tetapi sebelum ia melompat itu, dia menengadah ke atas, seolah-olah dapat memandang dua orang darah yang berada di atas genteng. Wajahnya tidak dapat nampak jelas, akan tetapi Cisian terkejut sekali melihat sepasang metu yang mencorong seperti mat senaga, mengingatkan daakan metu dari pendekar sakti suling emas atau kamhong. Lekas, kita kejar dia. Dia mencurigakan sekali, aku mau tahu siapa prajurit itu bisik syolan dan kedua orang darah ini cepat melayang turun dari genteng dan ketika mereka melihat tubuh prajurit yang memanggul mayat itu berlari cepat, mereka segera mengejarnya. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka ketika melihat bahwa prajurit itu dapat berlari cepat sekali. Mereka berdua sudah mengerahkan seluruh ginkang mereka, namun tetap saja dalam waktu singkat prajurit itu telah lenyap, seolah-olah dapat terbang atau pandai menghilang. Tentu saja kedua orang darah ini menjadi penasaran. Mereka adalah dua orang darah yang memiliki kepandaian silap tinggi, sedangkan yang dikejar hanya seorang prajurit biasa, yang malah sedang memanggul tubuh perwira yang tewas itu, namun ternyata mereka tidak mampu mengejarnya. Dengan penasaran sekali Syoklan mengajak Cixian mencari-cari, namun hasilnya nihil. Prajurit yang memanggul mayat itu lenyap. Bahkan setelah Syoklan memerintahkan pasukan untuk membantunya, tetap saja tidak dapat menemukan prajurit itu. Akhirnya mereka merasa putus harapan dan duduk beristirahat dengan hati mengandung penuh penasaran. Dia itu pasti seorang matemata, kata Syoklan. Tidak mungkin ada seorang prajurit biasa yang memiliki ilmu kepandaian seperti itu. Memang dia lihai sekali, Cixian membenarkan. Kerudia dengan hanya sekali tampar membunuh perwira itu dan ketika dia melarikan diri. Betapapun, kita tetap harus mengaguminya, karena dia telah menolong wanita yang sengsara itu. Syoklan mengerutkan alisnya. Dia lancang. Dia telah membunuh seorang perwira pasukan kami dan dia tidak berhak. Akan tetapi, Encilan, engkau tidak adil. Bukankah perwira itu cabul dan jahat sekali? Andai kata orang itu tak membunuhnya, aku sendiri tentu turun tangan membunuhnya Cixian yang berwatak. Jujur itu berkata terus terang. Memang aku sendiri pun sudah ingin turun tangan. Akan tetapi, engkau harus ingat bahwa penjahat itu adalah seorang perwira, maka dia tunduk kepada hukum dan disiplin. Mengapa harus orang lain yang menghukumnya, apalagi kalau orang lain itu agaknya adalah matematemusuh? Betapapun juga, sekarang terbukti lagi bahwa orang-orangmu jahat-jahat, Encilan. Perwira itu sungguh berhati binatang, bahkan seperti iblis jahatnya, patut sekali dia dibunuh sampai sepuluh kali. Sioklan menarik napas panjang. Ah ah, begitulah perang. Menurut ilmu perang yang ku pelajari dari ibuku, memang perang selalu mendatangkan akibat-akibat seperti itu. Pasukan yang berada dalam perang selalu terancam nyawanya, penuh dengan dendam dan rasa takut, penuh dengan kebencian terhadap musuh. Hal ini baik sekali untuk semangat pasukan. Lagipula mereka itu jauh dari keluarga, jauh dari istri sehingga rata-rata menjadi lemah kalau melihat wanita. Nah, semua itu mendorong timbulannya perbuatan-perbuatan seperti yang kita lihat, adik Sian. Jadi, menurut anggapanmu, perbuatan itu tidak salah dan sudah sepatutnya? Apakah engkau tidak membayangkan bagaimana seandainya engkau yang menjadi wanita itu, enci yang baik biarpun ada suaranya halus, namun penuh ejokan dan kemarahan? Sioklan tersenyum dan menyentuh lengan sahabatnya. Simpan kemarahanmu, adik Cisian. Aku tadi sudah bilang bahwa aku sendiri akan membunuhnya kalau tidak didahului oleh metu-metu itu. Aku hanya menceritakan keadaan yang sebenarnya, bukan melindunginya atau membelahnya. Oleh karena itu, ibu mengeluarkan peraturan keras dan disiplin. Akan tetapi, sudah tentu saja kadang-kadang terjadi pelanggaran oleh orang-orang yang lemah datinya dan dan hal ini adalah lumrah. Kurasa di seluruh dunia pun, terjadi hal-hal yang sama di waktu terjadi perang. Akan tetapi, jangan karena ada satu-dua orang tentara yang dikuasai nafsu itu melakukan pelanggaran lalu engkau memberi cap bahwa semua pasukan Nepal seperti itu. Buktinya, aku sendiri adalah putri panglima pasukan Nepal yang berkuasa di sini, akan tetapi aku menentang keras perbuatan jahat itu. Kini mengertilah Cisian dan dia pun mengangguk-angguk. Diam-diam dia merasa kagum karena biarpun usia Syoklan masih muda, paling banyak setahun lebih tua daripadanya, namun sudah memiliki pengetahuan yang luas. Sekarang, apa yang hendak kau lakukan, Ancilan? Aku akan segera melaporkan kepada ibu. Prajurit itu sangat mencurigakan dan melihat kelihayannya, tentu dia seorang tokoh besar kerajaan Cheng, atau, siapa tahu, dia malah jenderal yang diberitakan akan datang ke sini itu, lalu dia menghela nafas panjang dan berkata, Sayang, kita tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ahaha, ku rasa tidak mungkin dia seorang tokoh besar, apalagi jenderal. Biarpun aku juga tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, namun gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria yang masih muda, atau setidaknya, belum tua benar. Siok Lan mengangguk. Apa anehnya seorang jenderal perkasa dan tokoh besar yang masih muda? Ibuku sendiri seorang wanita, dan belum tua benar, namun dia telah dipercaya untuk memimpin pasukan yang menyerbu ke sini dan menjadi panglima. Tiba-tiba datang seorang perwira melapor bahwa ada seorang prajurit yang sikapnya mencurigakan kelihatan di luar kota lagat. Mendengar ini, Siok Lan dan Cisian lupakan kelelahan tubuh mereka yang semalam suntuk tidak tidur itu dan cepat mereka lalu pergi ke tempat yang ditunjukkan itu. Ketika mereka mengintai, memang benar ada seorang prajurit yang berjalan perlahan sambil menundukan kepala. Karena mereka melihat dari jauh, dari belakang, maka mereka pun tidak tahu apakah benar prajurit itu yang mereka lihat semalam. Akan tetapi, menurut laporan penyelidik, prajurit itu baru saja mengubur mayat di lareng bukit itu, maka tidak salah lagi tentulah prajurit itu yang telah membunuh perwira dan yang mereka kejar-kejar. Mari kejar dia, Siok Lan berseru dan Cisian sudah melompat keluar dari balik pohon dan mengerahkan ginkang untuk mengejar. Karena memang kepandaian Cisian lebih tinggi setingkat, maka dia yang lebih dulu lari dan Siok Lan mengejar di belakangnya. Tiba-tiba prajurit itu menoleh sejenak saja, dan kembali Cisian melihat sinar mati mencorong, maka dia pun tidak ragu-ragu lagi. Itulah orang yang mereka cari-cari. Mereka berdua mengejar terus, akan tetapi kini prajurit itu pun melarikan diri, sedemikian cepat larinya sehingga sebentar saja dua orang darah perkasa itu telah kehilangan jejaknya. Keparat. Dia menghilang lagi Siok Lan memaki sambil mengepal tinju ketika mereka berdua tiba di luar sebuah hutan dan tidak tahu kemana lenyapnya prajurit yang mereka kejar itu. Mari kita mencari terus. Cisian juga merasa penasaran. Tentu saja dia tidak mempunyai keinginan seperti Siok Lan yaitu menangkap atau menyerang prajurit itu. Akan tetapi dia ingin sekali bertemu dan melihat wajah prajurit itu dan mengetahui apakah benar dia itu adalah matu-matu kerajaan Cheng, terutama apakah benar dugaan Siok Lan bahwa dia itu adalah seorang tokoh besar atau jenderal yang didesas-desuskan itu. Maka mereka lalu melakukan pengejaran dan Siok Lan yang sejak kecil diajar ilmu perang dan sudah berpengalaman itu dapat mengikuti jejak orang itu dengan melihat daun-daun kering yang berserakan atau jejak-jejak yang halus di atas tanah. Menjelang tengah hari, tibalah mereka di tepi sungai. Siok Lan yang menjadi pemburu jejak itu berlari di depan sedangkan Cisian mengikuti dari belakang. Di tepi sungai itu nampak sebuah perahu dan seorang pengail ikan sedang duduk di ujung perahu memegang joran pancing. Mereka cepat berlari menghampiri dan melihat bahwa pengail itu adalah seorang pemuda remaja yang sedang tekun memancing. Wajah pemuda itu sebetulnya tampan, akan tetapi ketika menoleh kepada mereka, nampak betapa sepasang matanya itu juling dan mulutnya agak menyerong, ujung kiri ke bawah dan ujung kanan ke atas. Cacat pada matu dan mulut ini tentu saja membuat wajahnya yang berkulit putih itu dan berbentuk tampan itu menjadi buruk dan menggelikan. Hei, apakah engkau melihat seorang prajurit lewat di sini? Siok Lan bertanya dengan napas agak terengah-engah karena dia tadi berlari-lari. Pemuda itu memandang dengan mati julingnya, lalu menjawab agak bersungut-sungut. Kalian ini mengganggu saja. Ikan-ikan pada lari mendengar kalian membuat bising. Sejak pagi aku tidak melihat seorang pun kecuali kalian dan sungguh sialan ikan-ikan yang sudah mulai mendekati umpan kini berterbangan pergi lagi. Kalau ikan-ikan dapat terbang, kepalamu pun dapat ku bikin terbang. Soalan yang merasa kecewa dan gemas itu mengomel, tangan kanannya menghantam ujung batu di tepi sungai itu. Krak ujung batu itu pecah berantakan terkena tamparan tangannya yang berkulit halus itu. Pengel itu melongo dan mukanya menjadi semakin buruk, apalagi kini tangan kirinya mengusap dani dan ternyata tangannya itu kotor sehingga mukanya menjadi coreng-mereng. An, ampun kan, saya, katanya gemetar dan joran pancing di tangannya itu kini menggigil seperti kalau umpannya disambar ikan. Nah, jangan main-main sekarang. Katakan apakah engkau tidak melihat seorang laki-laki lewat di sini? Seorang yang berpakaian prajurit. Ti, tidak, tidak ada, tidak ada orang lain. Berani sumpah? Saya berani sumpah, tidak ada orang lain di sini, kecuali saya sendiri, Nona. Dengan hati mengkalsulan lalu melanjutkan pengejarannya, menyusuri tepi sungai itu. Dia tidak melihat betapa Cisian tersenyum geli dan sekali lagi Cisian menoleh ke arah pengel itu yang melanjutkan pekerjaannya dengan tekun. Setelah lewat tengah hari dan sama sekali tidak menemukan jejak prajurit itu, dengan hati kecewa dan penasaran sekali Sioklan lalu mengajak Cisian pergi dari situ dan ketika mereka lewat di tepi sungai yang tadi, perahu si pengel itu sudah tidak nampak lagi. Agaknya si pengel merasa jemuh karena tidak berhasil dan pindah ke tempat lain. Sioklan mengajak Cisian menemui ibunya dan melaporkan semua peristiwa tentang prajurit aneh yang membunuh perwira itu. Pangliman Nandini marah sekali. Cepat dia memanggil pembantunya dan memerintahkan agar memperkeras tindakan terhadap anak buah yang melakukan kejahatan, dan juga agar lebih memperketat penjagaan dan menambah penyelidik untuk menangkap Matt Matthew yang menyamar sebagai prajurit itu dan untuk menangkap setiap orang Matt Matthew yang berani menyusup kelagak. Cisian diam-diam merasa kagum sekali kepada Matt Matthew yang menyamar sebagai prajurit itu dan dia mengambil keputusan untuk ikut menyelidiki, bukan sekali-kali untuk melaporkan atau mencelakakan Matt Matthew itu, melainkan untuk belajar kenal karena dia tahu bahwa Matt Matthew itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Dan dia pun sudah dapat mendengar bahwa Lau Piao Su sekarang mendekam di penjara sebagai seorang tawanan penting karena ternyata Lau Piao Su sudah ikut pula menentang penyerbuan pasukan Nepal, dan malah telah memimpin orang-orang untuk melakukan perlawanan ketika pasukan Nepal menyerbu lagak. Oleh karena itulah maka dia dianggap musuh dan kini ditahan dalam penjara yang dijaga ketat sehingga sukarlah bagi Cisian untuk dapat menolongnya. Mengharapkan pertolongan dari Syoklan dia belum berani, karena melihat betapa Lau Piao Su dianggap musuh maka jangan-jangan dia sendiri malah akan dicurigai. Maka dia menanti saat baik untuk dapat menyelamatkan Piao Su itu. Beberapa hari telah lewat tanpa ada peristiwa penting dan Matt Matthew yang menyamar sebagai prajurit itu agaknya telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Karena tidak terjadi peristiwa penting, maka keadaan di lagak kembali menjadi tenang sehingga orang-orang berani melanjutkan pekerjaan sehari-hari dengan tenteram. Syoklan dan Cisian setiap hari masih saja meronda, namun tidak pernah memergoki sesuatu yang mencurigakan. Pada suatu pagi, Syoklan menyatakan kepada Cisian bahwa dia akan pergi menyelidiki serombongan pemburu yang kabarnya sedang melakukan perburuan di sebelah bukit yang penuh dengan hutan-hutan lebat di mana banyak terdapat binatang-binatang buruan. Mendengar ini, Cisian menjadi gembira. Dia membutuhkan hiburan dan pergantian keadaan, dan memang dia sendiri pun suka berburu. Syoklan yang sudah dipesan oleh ibunya agar berhati-hati, telah mempersiapkan sepasukan pengawal. Akan tetapi dia ingin bebas bersama Cisian, maka dia hanya memerintahkan para pengawal untuk menyusul ke bukit itu, sedangkan dia sendiri bersama Cisian telah mendahului naik kuda dan membalapkan kuda mereka keluar dari lagat menuju ke bukit itu, sebuah bukit yang tidak jauh letaknya dari bukit di mana terdapat lembah tempat pasukan musuh dikurung. Syoklan adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng oleh ibunya sendiri, dengan ilmu silat dan ilmu perang sehingga dia memiliki keberanian yang tidak kalah oleh laki-laki yang gagah perkasa. Apalagi kini ada Cisian di sampingnya, yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripadanya dan boleh diandalkan, maka tentu saja dia menjadi semakin berani. Dengan membalapkan kuda, dua orang darah itu tiba di kaki bukit dan memandang ke atas. Bukit itu memang penuh dengan hutan dan terkenal sebagai bukit yang dihuni oleh banyak binatang buas, menjadi tempat yang baik sekali bagi para pemburu. Di samping, tentu saja, juga amat berbahaya karena di situ masih banyak terdapat harimau-harimau yang besar dan ganas. Mari, adik Syoklan berkata dengan gembira dan dia sudah membedal kudanya naik ke bukit memasuki hutan lebat. Cisian juga menjadi gembira sekali dan dengan cepat dia mengikuti sahabatnya itu. Ternyata hutan itu selain lebat sekali, juga jalan yang kecil melalui jurang-jurang yang curam. Namun, karena Syoklan adalah seorang ahli menunggang kuda, maka dia tidak takut dan membalapkan kudanya menyusup di antara pohon-pohon, melompati semak belukar dan berlari cepat di tepi jurang yang mengerikan. Hei, encilan, hati-hatilah beberapa kali Cisian memperingatkan sahabatnya yang dianggap bersikap lengah di tempatnya berbahaya seperti itu. Namun Syoklan hanya menjawab dengan suara ketawa panjang dan terpaksa Cisian juga membedal kudanya untuk mengikuti karena dia tidak mau kalau sampai terpisah dari sahabatnya itu di tempat yang asing ini. Tiba-tiba terdengar suara gerengan yang disusuloman menggetarkan jantung dan dari balik semak-semak belukar keluarlah seekor harimau yang luar biasa besar. Kuda yang ditunggangi syolan terkejut dan ketakutan, meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depan ke atas lalu meronta dan membedal ke depan. Encilan, lompatlah Cisian berseru kaget, cepat mengejar dengan membalapkan kudanya dan tidak mempedulikan harimau yang masih menggeram dasyat itu. Namun Syolan tidak mau melompat turun, berusaha menguasai kudanya yang kabur dan panik penuh rasa takut itu. Seekor kuda yang sudah ketakutan amatlah berbahaya kalau ditunggangi. Kuda yang panik itu berlari dengan kacau dan tidak melihat lagi rintangan di depannya. Memang sebaiknya kalau dapat melompat turun dari atas punggung seekor kuda yang lari ketakutan seperti itu. Akan tetapi Syolan adalah seorang darah yang keras hati. Sejak kecil dia sudah mahir menunggang kuda, maka kini pun dia tidak mau mengalah dan dia merasa sanggup untuk menguasai kembali kudanya yang kabur ketakutan itu. Dengan menarik kendali kuda dia hendak mengekang dan memaksa kudanya untuk berhenti. Kuda itu meringkik dan berdiri di atas kedua kaki belakang, mendengus dan meringkik marah karena rasa nyeri pada mulutnya, kemudian begitu kendali itu mengendur dan meloncat ke depan dan tentu saja tubuhnya melayang turun karena di depannya adalah jurang. Encilan Cisian menjerit ketika melihat betapa kuda itu bersama Syolan terjatuh ke dalam jurang. Akan tetapi pada saat itu, dari tepi jurang sebelah kiri menyambar sinar hitam kecil dari seuntai tali yang meluncur dengan amat cepatnya ke bawah, ke arah tubuh Syolan yang melayang di atas punggung kudanya dan disusul teriakan seorang laki-laki yang nyaring. Cepat tangkap tali ini. Tali itu ternyata merupakan laso yang meluncur cepat sekali dan tahu-tahu sudah melaso tubuh Syolan dari atas. Kalau darah itu tidak cepat menangkap tali yang menjeratnya, tentu lehernya akan terjerat dan sentakan itu tentu membahayakan nyawanya. Untung baginya, dia mendengar teriakan itu dan cepat dia melepaskan kendali kuda dan menangkap tali yang menjerat tubuhnya, maka ketika luncuran tubuhnya tertahan oleh laso itu, lehernya tidak terjerat dan dia dapat menahan dengan kekuatan kedua tangannya. Kini tubuhnya tergantung pada tali laso itu. Cisian sudah melompat turun dan berlari menghampiri pemuda yang memegang ujung tali di mana Syoklan bergantung di bawah sana. Tanpa diminta, tanpa mengeluarkan kata-kata, dia pun membantu pemuda itu menarik tali perlahan-lahan dan akhirnya tubuh Syolan dapat ditarik keluar dari dalam jurang, sementara kudanya masih terus meluncur turun dan terdengar suara gedebukan mengerikan ketika akhirnya tubuh kuda itu menimpa dasar jurang tentu saja hancur dan tewas. Syoklan agak menggigil ketika dia dapat ditarik ke tepi jurang. Sejenak dia memandang ke dasar jurang, kemudian menoleh kepada pemuda itu. Dia tercengang karena pemuda itu ternyata adalah seorang pemuda tampan dan gagah, biarpun pakaiannya biasa dan kasar saja dan sikapnya amat sederhana. Seorang pemuda dusun atau seorang pemuda pemburu. Terima kasih, engkau telah menyelamatkan nyawaku, kata Syolan kepada pemuda itu yang kelihatan tersipu malu. Ahaha, hanya kebetulan saja aku dapat menyelamatkanmu, nona. Aku girang bahwa engkau demikian cekatan dapat menangkap tali lasoku, kata pemuda itu sederhana. Kepandaianmu hebat sekali, kata Cisian memuji. Pemuda itu memandang kepada Cisian, kemudian menunduk dan memandang tali laso di tangannya, lalu menjawab dengan sikap wajar, tali laso ini. Ah, nona, aku adalah seorang pemburu dan akhir-akhir ini banyak pedagang yang membutuhkan binatang-binatang hidup, maka kami para pemburu hanya mempelajari ilmu melempar laso untuk dapat menangkap binatang hutan hidup-hidup. Baru saja aku sedang mengintai dan membayangi seekor kijang untuk ku tangkap dengan laso ini ketika aku melihat nona ini terjatuh dengan kudanya ke dalam jurang. Jadi engkau adalah seorang di antara para pemburu yang sedang memburu binatang di bukit ini? Sioklan bertanya sambil memandang tajam. Benar, nona. Kami berkemah di puncak bukit. Aku sililong bernama Chin, dan sungguh amat mengherankan bertemu dengan dua orang darah remaja di tempat seperti ini. Tidak tahu siapakah Jiwi dan hendak kemana. Enci ini adalah putri Panglima Pasukan Nepal. Sioklan cepat memandang kepada Chi Sian penuh teguran, akan tetapi Chi Sian sudah terlanjur bicara sehingga dia tak dapat mencegah lagi sahabatnya itu memperkenalkan dirinya. Sementara itu, pemuda pemburu itu nampak terkejut dan cepat-cepat dia menjurah dengan hormat. Ahaha, harap nona sudi memaafkan, karena tidak mengerti. Sudahlah, engkau telah menyelamatkan aku dan aku berterima kasih kepadamu. Sekarang antarkan kami ke perkemahan para pemburu, aku ingin melihat keadaan mereka, kata Sioklan. Mereka bertiga lalu menyusup-nyusup di antara pohon-pohon menuju ke perkemahan itu. Kuda tunggangan Chi Sian dituntun oleh pemburu muda itu. Akhirnya tibalah mereka di perkemahan para pemburu. Ternyata di situ berkumpul 17 orang pemburu yang semua terdiri dari laki-laki yang kasar dan kuat. Akan tetapi begitu mendengar dari Liong Chin bahwa Sioklan adalah putri panglima pasukan Nepal, para pemburu itu bersikap hormat. Melihat keadaan mereka yang betul-betul tengah memburu binatang, dengan hasil-hasil buruan, mati atau hidup, dikumpulkan di perkemahan mereka. Sioklan percaya dan tidak menaruh curiga. Setelah menerima hidangan mereka yang berupa panggang daging-daging binatang buruan, Sioklan dan Chi Sian berpamit. Mereka diantar oleh Liong Chin dan seekor kuda diberikan oleh mereka kepada Sioklan. Ketika hendak berpisah, Sioklan melepaskan seuntai kalung dari lehernya, sebuah kalung dengan hiasan bunga terapai emas dihias permata, dan menyerahkan kalung itu kepada Liong Chin. Sebagai tanda terima kasihku atas budi pertolonganmu tadi, terimalah kalungku ini, katanya singkat. Liong Chin menerimanya dan Sioklan lalu membeda kudanya meninggalkan pemuda itu, diikuti oleh Chi Sian, dan dipandang oleh Liong Chin yang masih berdiri bengong dengan kalung itu di tangannya. Eh, pencilan, dia itu gagah dan tampan, ya kata Chi Sian ketika dia berhasil menjajarkan kudanya di samping kuda Sioklan. Apa? Siapa Sioklan nampak terkejut karena agaknya dia sedang melambun? Air, siapa yang kau beri hadiah? Chi Sian menggoda. Hus, aku memberi hadiah karena dia telah menyelamatkan nyawaku. Itu merupakan suatu kenyataan dan bukankah sudah sepatutnya kalau aku kemudian memberi hadiah kepadanya? Jangan kau mengira yang bukan-bukan. Ihaha, siapa yang mengira bukan-bukan? Aku pun hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah dia memang tampan dan dia gagah karena sudah menolongmu? Kau kira aku menyangka apakah encilan? Sioklan cemberut dan membalapkan kudanya. Chi Sian mengejar sambil tertawa. Encilan, jangan marah dong hanya mau bilang bahwa dia tentu senang sekali memiliki kalung yang biasa kau pakai di leharmu. Sioklan menahan kudanya, lalu menoleh, memandang kepada sahabatnya itu. Ehaha, apa maksudmu? Chi Sian tertawa. Maksudku engkau tahu sendiri, hei hei. Ehaha, anak nakal. Engkau genit, ya? Kucubit bibirmu. Sioklan meraih dengan tangannya untuk mencubit. Chi Sian mengelak dan melarikan kudanya, dikejar oleh Sioklan. Kedua orang darah itu berkejaran sambil bersendau gurau, tertawa-tawa dan akhirnya mereka memasuki kota lagat dengan selamat. Sioklan memberi laporan kepada ibunya tentang para pemburu yang dikatakannya adalah pemburu-pemburu tulan dan orang baik-baik. Para pengawal yang tertaksa balik kembali ketika mereka bertemu dengan dua orang darah yang berkejaran itu, tidak melihat apa-apa. Atas pesan Sioklan, Chi Sian juga tidak mau bicara tentang pemburu muda yang telah menyelamatkan sahabatnya itu kepada orang lain. Sioklan sendiri hanya secara singkat menceritakan kepada ibunya bahwa kudanya kaget melihat harimau dan membawanya terjun ke jurang, akan tetapi seorang di antara para pemburu itu telah menyelamatkannya dengan menggunakan tali laso. Mendengar ini, putri Nandini terkejut juga, akan tetapi akhirnya dia mengangguk-angguk dengan alis berkerut. Lain kali kau harus hati-hati. Dan bagaimanapun juga, kita harus menyuruh penyelidik mengamat-amati para pemburu itu. Seorang pemburu mampu menolong dengan laso seperti itu, cukup panah dan mencurigakan. Ah, ibu terlalu curiga kepada semua orang pandai. Kalau memang dia itu berniat buruk dan kalau dia itu matematik musuh, tentu dia sudah mengenalku dan mana mungkin matematik musuh mau menyelamatkan putri panglima musuhnya. Ucapan ini dapat diterima oleh panglima wanita itu, maka kecurigaannya terhadap para pemburu itu pun banyak berkurang. Sunyi sekali malam itu, akan tetapi para penjaga berjaga-jaga penuh kewaspadaan di sekeliling bukit yang terkurung itu. Baru kemarin pagi, ketika matahari baru timbul, ada penjaga-penjaga di bagian barat bukit itu melihat adanya bayangan-bayangan orang berkelebat dan bagai beterbangan saja cepatnya naik ke atas bukit. Mereka tidak tahu bagaimana ada orang-orang mampu menyusup melalui penjagaan mereka. Ataukah bayangan sosok tubuh itu bukan bayangan manusia? Para penjaga sudah menghujankan anak panah ke arah bayangan-bayangan itu, akan tetapi tak ada yang berhasil. Anak-anak panah itu seperti mengenai bayangan-bayangan saja. Oleh karena itu, malam ini juga diadakan penjagaan ketat setelah terjadinya peristiwa itu. Pasukan yang bertugas menjaga dengan anak panah di tangan telah siap dan setiap beberapa jam sekali pasukan ini diganti agar mereka tidak sampai kelelahan dan kurang waspada. Menjelang tengah malam, dari atas bukit nampak ada cahaya berkedip dan cahaya ini lalu meluncur turun ke bukit. Melihat ini, para penjaga sudah siap menyambut karena tidak mungkin ada cahaya turun tanpa dibawa orang. Setelah agak dekat, dari jauh para penjaga dapat melihat bahwa cahaya itu adalah sebatang obor yang bernyala. Hal ini menimbulkan keyakinan dalam hati mereka bahwa memang ada orang yang berlari turun membawa obor itu. Siap bisik komandan pasukan panah. Para penjaga itu sudah mencabut anak panah dan menyiapkan anak panah pada busur masing-masing. Kini dari cahaya obor itu dapat nampak bahwa yang melarikan obor memang benar seorang manusia yang bergerak keringan dan cepat sekali. Berhenti tiba-tiba komandan jaga membentak. Akan tetapi, pembawa obor itu malah melemparkan obornya ke arah para penjaga. Tentu saja keadaan menjadi geger. Serang komandan memberi aba-aba dan puluhan batang anak panah meluncur ke arah tempat di mana orang tadi nampak. Setelah melemparkan obornya, tentu saja keadaan di mana orang itu berdiri menjadi gelap dan tidak nampak lagi orang itu. Kiranya orang itu, yang memiliki gerakan amat gesitnya, telah menyelinap ke dalam kegelapan malam, menjauhi penerangan yang ada di tempat penjagaan, dan dapat menyusup pergi selagi para penjaga menjadi panik. Akan tetapi karena bayangan itu telah lenyap, para penjaga tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan penjagaan semakin ketat agar jangan ada lagi orang dari atas bukit yang terkurung itu dapat meloloskan diri. Sementara itu, bayangan tadi dengan sangat cepat telah berlari seperti terbang saja di antara pohon-pohon dan menuju ke kota lagat. Dan malam itu terjadi gegar di gedung yang menjadi tempat tinggal Seng Panglima, yaitu Putri Nandini. Tanpa dilihat oleh seorang pun penjaga yang menjaga gedung itu dengan ketat, sesosok bayangan manusia menyelinap dan memasuki kamar kerja Seng Panglima wanita itu, dan setelah menggeledah sepuasnya, baru dia meloncat keluar sambil membawa beberapa buah benda yang amat penting. Kebetulan sekali pada saat itu Putri Nandini sedang melakukan ronda dan telinganya yang amat tajam itu dapat menangkap suara yang tidak wajar ini. Dengan gesit, seperti seekor burung walet saja, Panglima ini yang memakai pakaian biasa karena dia hanya meronda di gedung tempat tinggalnya sendiri, meloncat ke atas genteng. Sungguh kebetulan sekali, pada saat itu maling yang memasuki kamar kerjanya itu baru saja melayang naik. Berhenti bentak Putri Nandini. Akan tetapi bayangan itu hendak meloncat pergi dan sekali menggerakkan tangan, Panglima ini sudah menyerang bayangan itu dengan lemparan senjata rahasianya yang amat berbahaya, yaitu segenggang jarum yang jumlahnya tidak kurang dari 20 batang. Jarum-jarum halus itu menyambar seperti anak-anak panah kecil, lembut sekali sehingga tidak nampak, hanya sinarnya saja berkelebat, dan seluruh tubuh maling itu telah dijadikan sasaran, dari metu sampai ke lutut kaki. Akan tetapi, betapa kaget hati Seng Panglima ketika dengan amat mudahnya, bayangan itu meloncat ke samping dan dengan kebutan lengan baju, jarum-jarumnya runtuh semua ke atas genteng. Met-met-ce busuk, menyerahlah engkau atau mati bentak Putri Nandini. Kini dah menyerang dengan tubrukan seperti seekor harimau betina. Tubuhnya meloncat ke depan, kedua lengannya terbentang dan kedua tangannya sudah bergerak, yang kanan mencengkeram ke arah leher, dan yang kiri menusuk dengan totokan ke arah lambung. Sungguh serangan ini hebat bukan main dan amat berbahaya. Akan tetapi, orang itu sungguh lihai bukan main. Biarpun menghadapi serangan yang amat berbahaya ini, dia bersikap tenang saja, tangan kirinya masih tetap memegang benda-benda yang diambilnya dari dalam kamar itu, yaitu sebuah gulungan kertas dan beberapa buah buku. Plak! Plak! Dua kali tangannya menangkis dan akibatnya tubuh Panglima itu terpental. Tentu saja Putri Nandini terkejut. Keadaan di atas genteng demikian gelapnya sehingga dia tidak dapat melihat wajah orang itu, hanya dapat menduga bahwa lawannya ini adalah seorang pria yang perawatkannya sedang dan tegap, akan tetapi dia tidak dapat mengatakan apakah pria ini tua ataukah muda. Pada saat dia terhuyung oleh tangkisan yang amat kuat itu, dari bawah melayang naik beberapa orang perwira pengawal yang berkepandayan cukup tangguh, di antara mereka ada yang membawa obor. Melihat ini, orang itu melompat jauh ke depan dan sekali loncat saja dia telah turun ke atas tanah, jauh di samping gedung itu. Bukan main kagetnya hati Seng Panglima menyaksikan kehebatan ginkang dari orang itu. Maka dia pun cepat meloncat turun sambil berteriak. Cepat kejar. Sambil mengejar, Puteri Nandini mencabut pedangnya. Dia merasa menyesal mengapa tadi memandang rendah lawannya. Kalau saja dari tadi dia mencabut pedang, tentu setidaknya dia dapat mendesak dan mengurung, tidak memberi kesempatan kepada maling itu untuk dapat meloloskan diri. Dan memang ginkang orang itu hebat sekali. Walaupun Seng Puteri dan para perwira pengawal mengejar mati-matian, tetap saja mereka tertinggal jauh dan sebentar saja orang itu sudah lenyap di telan kegelapan malam. Dan betapapun para penjaga telah melakukan penjagaan ketar pada pintu-pintu gerbang dan para pengawal juga sudah melakukan pencarian di seluruh kota lagat, semua itu sia-sia belaka. Bayangan yang memasuki gedung Panglima itu lenyap dan bersama dia, lenyap pula beberapa buah benda yang penting dari dalam kamar kerja Puteri Nandini. Benda-benda itu adalah sebuah peta dari kota lagat dan sekelilingnya, termasuk peta yang amat jelas dan terperinci dari bukit di mana terdapat lembah yang menjadi tempat pasukan ceng yang terkepung. Ada pula buku-buku, catatan Seng Panglima tentang penyerbuannya dan rencana-rencana penyerbuan ke Tibet selanjutnya. Dan dengan lenyapnya semua itu, tentu saja Puteri Nandini menjadi marah bukan main dan dia terpaksa akan diharuskan merubah semua rencana penyerbuannya. Setelah terjadi peristiwa itu, desas-desus tentang jenderal sakti dari pihak musluh menjadi semakin santer. Betapapun Seng Panglima mencoba untuk merahasiakan kehilangan benda-benda yang amat penting itu, namun berita bahwa ada seorang matematik musluh menyerbu gedung dan lalu dapat lolos, padahal Seng Panglima sendiri yang mengejarnya, membuat geger semua orang dan menggetarkan hati para perwira Nepal. Besas-desus ini bukan hanya membuat gentar hati orang-orang Nepal, akan tetapi juga membesarkan hati orang-orang Tibet dan penduduk kota laga yang mengharapkan terusirnya pasukan Nepal dari situ. Mereka yang telah dirugikan, dirampok, dibunuh sana keluarganya, atau diperkosa istri dan anaknya, diam-diam amat mengharapkan pasukan Tibet atau pasukan Ceng dapat menghancurkan pihak musuh yang mereka benci itu. Bahkan di antara para penghuni tetap kota laga itu terdapat pula orang-orang jahat yang dahulunya menjadi jagoan-jagoan di situ dan yang hidupnya dari memeras kanan-kiri mengandalkan keberanian dan kelihayan mereka, dan setelah laga diduduki pasukan Nepal mereka itu kehilangan pengaruh dan sumber penghasilan. Mereka ini pun menaruh dendam kepada tentara asing itu, dan kini mereka pun mulai nampak berani karena mereka percaya bahwa Jenderal Sakti dari Kerajaan Ceng itu agaknya muncul. Orang-orang seperti ini beranggapan bahwa munculnya Jenderal Sakti itu seolah-olah hendak membantu dan melindungi mereka. Betapa banyaknya kita melihat di sekitar kita keadaan seperti ini. Dengan jelas kita melihat, semenjak dulu seperti yang kita bakal dalam catatan sejarah, sampai sekarang ini pun, orang-orang yang sesungguhnya melakukan perbuatan-perbuatan sesat setiap harinya, memeras, menipu, mengandalkan kekuasaan dan kedudukan, mengandalkan harta kekayaan, mengandalkan kepintaran, melakukan penindasan sewenang-wenang. Yang berkedudukan tinggi menekan yang lebih rendah, yang lebih rendah menekan yang rendah lagi, dan selanjutnya. Hukum rimba berlaku di mana-mana. Siapa kuasa dia menang dan dia benar. Akan tetapi anehnya, kita semua masing-masing merasa bahwa kita benar. Kita saling memperebutkan pahala dan jasa. Kita masing-masing merasa bahwa kita lah orang terbaik, orang paling berguna, paling patriot dan sebagainya. Beginilah akibat dan hasilnya kalau kita tidak belajar mengenal diri sendiri. Segala sesuatu mengenai diri kita, yang kita ingat hanyalah segi-segi baiknya saja, sebaliknya segala sesuatu mengenai diri orang lain hanya kita ingat segi-segi buruknya belaka. Kalau saja kita masing-masing belajar mengenal diri sendiri, mengamati diri sendiri dan tidak membiarkan metu kita menilai orang-orang lain, tentu akan nampak jelas betapa buruk dan kotornya kita ini masing-masing. Dan hanya kewaspadaan dan kesadaran dalam pengamatan terhadap diri sendiri setiap saat inilah yang mungkin sekali dapat mengadakan perubahan dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita sendiri sudah berubah, barulah dapat diharapkan masyarakat, bangsa, dunia akan berubah keadaan kehidupannya, tidak seperti sekarang ini di mana permusuhan, kebencian, denam, iri hati, dan perang meraja lelah. Karena sesungguhnya keadaan dunia tak dapat dibisahkan dari keadaan alam batin kita masing-masing. Kitalah yang membuat dunia seperti keadaannya pada saat ini, kita masing-masinglah yang bertanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu, harus terdapat perubahan pada diri kita, pada batin kita masing-masing. Seorang di antara mereka yang biasa memergunakan keberanian dan kepandayan untuk memeras orang lain adalah seorang jagoan yang bernama Sukahai. Mungkin karena dia ini masih peranakan Manchu, dan pada waktu itu bangsa Manchu dianggap sebagai bangsa besar karena berhasil menguasai seluruh Tiongkok, maka dia merasa angkuh dan lebih tinggi daripada orang lain. Hal ini ditambah lagi dengan kepandayan silatnya yang membuat dia dijuluki Tol Atsuhuihou, hari mau terbang bergolok besar, maka membuat Sukahai menjadi besar kepala dan menganggap bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih gagah daripada dia. Ketika pasukan Nepal menyerbu dan menguasai lagat, Sukahai yang selain jahat dan sewenang-wenang juga amat cerdik ini, hanya bersembunyi, tidak ikut melawan. Dia tahu bahwa tiada gunanya melawan pasukan yang besar sekali jumlahnya. Maka dia pun selamat dan tidak dimusuhi oleh pasukan Nepal. Akan tetapi diam-diam tentu saja dia amat benci kepada pasukan Nepal yang dianggap amat merugikannya, membuat dia tidak berani berkutik dan kehilangan nama besar dan sumber hasilnya. Kini, semenjak munculnya penyerbuan gedung Panglima dan santernya desas-desus tentang Jenderal Sakti, bahkan dikabarkan orang bahwa Jenderal itu telah siap untuk merebut lagat, Sukahai mulai beraksi. Mulailah dia keluar dan mengganggu penduduk, minta apa saja yang dikehendakinya dengan ancaman, seperti dulu sebelum pasukan Nepal datang. Akan tetapi Sukahai tidak tahu bahwa perbuatannya itu menimbulkan keluhan penduduk yang lalu terdengar oleh Cisian. Gadis ini menjadi marah sekali, apalagi ketika dia mendengar bahwa Sukahai bukan hanya ditakuti karena kepandaian dan kekejamannya, tetapi juga karena Sukahai pandai menyuguh para penjaga keamanan dan membagikan barang rampasannya kepada para penjaga sehingga dia seperti terlidung oleh para penjaga Nepal. Pagi hari itu, ketika seperti biasa Tua Tsu Hui Hong Sukahai sedang menjalankan aksinya, menggoda seorang darah remaja anak seorang pemilik warung nasi dan minta dilayani untuk sarapan dengan memilih makanan yang paling enak, tiba-tiba Cisian muncul di depan warung itu sambil membentak si keparat yang bernama Sukahai itu di mana? Hayo keluar! Sukahai terkejut mendengar bentakan ini, dan terheran-heran ketika melihat bahwa yang menegurnya hanyalah seorang darah remaja yang cantik sekali. Dia belum pernah bertemu dengan Cisian dan tidak tahu siapa adanya darah ini. Maka tentu saja dia marah sekali dimaki keparat oleh seorang darah remaja seperti itu di depan banyak orang. Dia, seorang patriot yang terlindung pula oleh para penjaga Nepal, kini dihina seorang gadis, malah seorang yang masih amat muda, seperti kanak-kanak. Cepat dia keluar dari warung itu setelah melepaskan lengan perawan cilik yang tadi dia pegang, kemudian sambil menyambar golok besar yang selalu dibawanya, dia berjalan keluar dengan sikap mengancam dan golok besarnya kemudian diamang-amangkan untuk menakut-nakuti anak perempuan itu. Namun Cisian memandang kepadanya dengan sinar mat marah dan bibir tersenyum mengejek. Engkau kah yang telah berani berlancang mulut memaki tol atsu hui hong sukahai tadi dia membentak setelah berhadapan dengan Cisian, memandang darah itu dari atas sampai ke bawah dan diam-diam dia terpesona oleh kecantikan darah itu. Benar jawab Cisian. Apakah engkau yang bernama sukahai itu? Betul, akulah tol atsu hui hong sukahai dia membolak-balik goloknya sehingga nampak sinar berkilauan ketika cahaya matahari pagi menimpa permukaan golok. Tukang pukul jahanam yang suka menghina penduduk dan memeras orang-orang lemah dengan mengandalkan golok penyembelih babi itu? Kau akah itu? Wajah sukahai menjadi merah sekali, matanya melotot dan alisnya yang tebal bergerak-gerak, hidungnya mendengus-dengus penuh kemarahan. Kau, kau, bocah bosan hidup. Berani engkau memakiku? Hem, akan ku bunuh engkau. Tidak, akan ku telanjangi engkau di depan umum, kemudian engkau harus melayani aku sampai engkau bertobat. Berkata demikian, dia menubruk maju, tangan kirinya yang besar itu mencengkeram ke arah dada Cisian, maksudnya untuk merenggut baju itu agar terlepas. Akan tetapi, dengan setengah langkah ke belakang, Cisian sudah dapat mengelaknya dan sekali tangan kiri darah itu menyambar ke depan. Plok terdengar suara dan tubuh besar itu terpelanting roboh. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini terkejut dan bengong, akan tetapi mereka semua lalu tersenyum girang melihat betapa darah jelipa itu dengan mudah mampu menghajar jagoan sombong ini. Sukahai terbelalak dan merangkak bangun, merabah pipi kanannya yang menjadi bengkak terkena tamparan tadi. Dia tadi merasa seperti disambar petir, maka terkejutlah dia, dan dia pun tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang darah yang memiliki kepandaian silat tinggi. Pantas saja darah itu berani memakinya, kiranya mengandalkan ilmu silat pikirnya. Perempuan setan, berani engkau melawan aku, ya? Benar-benar engkau bosan hidup? Dan sekarang, aku tidak akan mau mengampunimu lagi berkata demikian. Sukahai lalu menggerakkan goloknya dan sekarang dia menubruk dan membacok dengan goloknya, serangan yang dimaksudkan membunuh darah itu dengan satu kali bacok. Hem, manusia ini memang kejam luar biasa, pikir Cisian. Dia maklum bahwa tadipun orang itu sungguh-sungguh hendak menelanjanginya, dan tentu akan melaksanakan ancamannya kalau mampu. Sekarang pun menyerang dengan niat membunuh. Manusia seperti ini memang tidak layak dibiarkan hidup, hanya akan membahayakan kehidupan orang lain saja. Maka begitu melihat lawan membacok, dia cepat menghindar dan dia pun maklum bahwa orang ini seperti gentong kosong, hanya nyaring suaranya saja, karena sesungguhnya hanya mengandalkan ilmu silat kasar dan tenaga besar belaka. Maka, biarpun golok itu setelah luput membacok terus menyambar-nyambar dengan genasnya, dengan mudahnya Cisian dapat mengelap ke kanan-kiri, kadang-kadang melompat tinggi menghindarkan golok yang membabat kaki, sambil tersenyum-senyum. Sementara itu, banyak penduduk berdatangan ke tempat itu dan melihat perkelahian yang mereka anggap mengerikan itu, karena mereka merasa ngeri membayangkan betapa golok besar tajam itu akan membabat tubuh darah remaja itu. Sekali sambar saja pinggang ramping itu tentu akan putus. Perempuan setan, bocah hina, mampuslah Sukahai membacok lagi dan ketika Cisian mengelak, dia melanjutkan dengan babatan pada paha darah itu, Cisian melompat tinggi ke atas, kaki kirinya bergerak menendang dengan kecepatan yang sukar dapat diikuti pandang macelawan. Plok dagu yang kuat itu bertemu ujung sepatu. Kepala Sukahai seperti terlempar ke belakang dan tubuhnya terjengkang. Beruk dia terbanting roboh dan di antara para penonton ada yang tertawa, akan tetapi cepat-cepat ditutupinya mulutnya dengan tangan. Sukahai bangkit dan mukanya sebentar pucat sebentar merah, dari ujung bibirnya terus mengalir darah karena bibirnya pecah tergigit sendiri ketika dagunya tertendang tadi, napasnya terengah-engah dan hidungnya mendengus-dengus seperti seekor kerbau gila. Kau, kau, siapa kau dan mengapa engkau memusuhi aku? Dia akhirnya bertanya karena dia tahu bahwa anak perempuan itu sungguh bukan orang sembarangan. Cisian tersenyum. Orang macam engkau tidak patut mengenal aku, ketahuilah bahwa kalau engkau berjuluk harimau terbang, aku adalah seorang ahli pembunuh harimau busuk yang mengganggu ketenteraman penduduk di sini. Pada saat itu, karena terjadi keributan, dari jauh datang sekelompok penjaga yang terdiri dari belasan orang. Melihat ini, bangkit kembali keberanian Sukahai karena dia merasa yakin akan mendapat bantuan dari para penjaga yang sudah biasa disogoknya itu. Maka dia lalu membentak dengan suara nyaring karena memang dimaksudkan agar terdengar oleh para penjaga yang berlarian mendatangi itu. Siluman betina. Engkau tentu matumatu jahat dan dia pun lalu menyerang kembali dengan ganas. Marahlah hati Cisian. Tadi dia bermaksud memberi hajaran saja, akan tetapi melihat lagak orang ini yang agaknya mengandalkan para penjaga itu, dia makin menjadi muak dan begitu golok berkelebat, dia mengelak dan tangannya menyusup masuk melalui bawah sinar golok. Kekik tubuh tinggi besar itu terbungkuk dan roboh menelungkuk, goloknya terlepas dari tangannya. Cisian menginjakan kaki kanannya di atas punggung di bawah tengkuk sukahai dan jagoan itu tak dapat berkutik lagi. Dia merasa seolah-olah punggungnya tertindih benda yang beratnya ratusan kati, membuatnya sukar dapat bernapas dan ia hanya mengeluh terengah-engah seperti babi terhimpit. Dan pada saat itu, belasan orang penjaga sudah datang mendekat dan mereka telah mencabut golok masing-masing, serta dengan sikap mengancam mereka mendekati Cisian. Kalian mau apa bentak Cisian menatap para penjaga itu dengan marah? Kau met-met-le, tanda seru para penjaga membentak, lepaskan dia, dia adalah sahabat kami. Huh, siapa tidak mendengar bahwa kalian sudah makan sogokan dari Jahanam ini Cisian balas membentak. Kepala pasukan lalu membentak marah. Serang. Tangkap dia. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara nyaring, tahan dan di situ telah muncul syoklan yang menatap para penjaga dengan muka merah dan mat marah. Wanita cantik ini berdiri dengan sikap tenang dan menyilangkan kedua lengan di atas dadanya, lalu berkata dengan lantang, siapa yang hendak menyerang dan menangkap sahabatku ini? Para penjaga terkejut ketika melihat munculnya syoklan. Kepala penjaga itu dengan golok di tangan menunjuk kepada Cisian, maaf, tapi dia, dia itu, telah menganiaya Sukahai. Hem, kalian menjadi kaki tangan penjahat ini, ya bentak syoklan dan wanita ini menyambung sambil berteriak nyaring. Hayo berlutut, kalian manusia-manusia busuk. Empat belas orang penjaga itu terkejut bukan main. Cepat-cepat mereka menjatuhkan diri berlutut. Syoklan mengangkat tangan kanan ke atas dan muncullah beberapa orang pengawal. Mereka ini telah biasa makan suap dari penjahat, maka sudah sepatutnya diberi hukuman. Cambuk mereka masing-masing sepuluh kali dan komandan mereka lima belas kali. Tentu saja empat belas orang penjaga itu menjadi ketakutan, akan tetapi mereka tidak berani membangkang. Lima orang pengawal lalu membuka baju mereka dan tak lama kemudian terdengarlah bunyi cambuk meledak-ledak ketika lima orang pengawal itu menjatuhkan hukuman itu, di tempat terbuka dan terlihat oleh semua orang. Darah mengalir dari kulit-kulit bunggung yang pecah-pecah dan terdengar rintihan-rintihan kesakitan. Setelah hukuman itu dijalankan, Soeklan berkata kepada Cisian. Adik Sian, kau lepaskan Jahanam itu. Cisian melepaskan injakan kakinya dan sukahai lalu merangkak bangun dengan mulut merah karena dia tadi sampai muntah darah. Sekarang ku serahkan Jahanam itu kepada kalian dan boleh kalian perbuat sesuka hati kalian terhadap dia. Awas, sekali lagi kalian makan suapan, aku akan minta kepada ibu agar kalian dihukum penggal kepala kata Soeklan. Empat belas penjaga itu mengaturkan terima kasih, kemudian seperti serigala-serigala kelaparan mereka lalu menangkap sukahai. Tidak, tidak, jangan, ampunkan aku orang itu berteriak-teriak dan meronta-ronta. Namun empat belas orang yang telah menerima hukuman yang sangat nyeri itu kini menimpakan semua dendam mereka kepada sukahai. Tidak lama kemudian, di luar kota, sukahai ditelanjangi dan dicambuki oleh empat belas orang itu sampai kulit tubuhnya pecah-pecah dan dia tewas dalam keadaan mengerikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.